Terima kasih Kita siapkan dulu bahan-bahannya Pertama, adaptor DC 12V DC Lalu soketnya JDC Setelah itu kabel secukupnya Yang penting kabel tersebut Masih berfungsi dengan baik Setelah itu potensio B100K Dan soket RCA Terserah pakai yang model Gimana yang penting Juga terlihat Dan jangan lupa model TDA amplifier TDA 2030 Kita buka bungkusnya Saya beli PCP atau kit ini sekitar Rp20.000an Ya sekitar Sekitulah Nah kurang lebih seperti ini PCP atau kit PDA 2030 Seperti ini Setahu saya didantangkan dari China PCP ini sudah ada player Dan keterangan sudah jelas di situ Di bagian bawah PCP ada tulisannya Untuk penyambungannya Dan tripod fungsi dari tripod atau VR tersebut Untuk mengatur volume atau gain dari amplifier tersebut Ya kita coba dulu Adapternya apakah masih berfungsi dengan baik Kita coba cek volt tasennya Apakah sudah 12V Pas Kita sambungkan adapter dengan socket DC Kita cari dulu jalur Min plusnya Di bagian socket DC Agar tidak keliru Atau salah Bagian socket DC Kita beri kabel Kita sambung dengan kabel Kita hubungkan ke Get amplifier Jangan sampai kebalik Yang main main plusnya Positif negatifnya Kalau kebalik Nanti bisa merusak Dari amplifier tersebut Kita cek lagi Dengan apometer Bagian sambungan kabel Apakah kabel sudah mengeluarkan Listrik Kabel Sual DC Kita cek saja Lalu kita hubungkan Jack Di cek DC dengan kit amplifier VCC bagian positif Ground Bagian negatif Jangan sampai kebalik ya Positif negatifnya Kita ini kita beri potensio Atau volume Atau volume pengatur Pengatur volume Meskipun di kit tersebut Sudah tersedia Limpot Untuk mengatur gain Atau volume Tapi kita beri Volume potensio lagi Karena lebih mudah Dalam Memutar Atau mengatur Gain amplifier tersebut Sambungannya Persis di video Jangan sampai Salah Jika salah Nanti Suaranya Kadang terbalik Potensio Tidak berfungsi Dan baik Potensio tersebut Kita hubungkan Dengan Socket RCA Untuk dihubungkan Ke Handphone Atau Input Lalu potensio Kita hubungkan Ke Bagian Kita Amplifier Grain Jangan sampai Salah Grain Sama input Input Kita hubungkan Ke Jalur Tengah Potensio Lalu Ground Kita kasih Bagian Pinggir Yang Seperti Di video Tersebut Kita Sambungkan Speaker Kita Hubungkan Dengan Manu Baut Nubank Terkencang Jangan sampai Kendor Kita Coba Hubungkan Semuanya Semua Jack Kita Ancapkan Stravo Ke Jack DC RCA Ke Handphone Lalu Kita Coba Nyalakan Apa Sudah Normal Jika Sudah Terhubung Semua Kita Coba Dengan Handphone Kita Hubungkan Dengan Handphone Itu Karena Resaanya Hampir Vurnya Mono Jadi Yang Saya Hubungkan Cuma Satu Satu Yang Saya Tancapkan Jika Kurang Jelas Anda Bisa Berkomentar Insyaallah Saya Jawab Sebisa Saya Ya Jika Kurang Jelas Silahkan Komentar Silahkan Tanya Siap 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 Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati biasanya disebut keprek jika keprek tersebut berarti lihat bagian lampu led pada bagian kita berisir jika lampu led tersebut berkedip atau redup mengikuti lagunya atau musik mengikuti musik saat nada lo berarti trafo anda masih kurang itu supli masih drop kita masih drop itu berarti trafo hampir dinaikkan bagian supli elko ditambah lagi agar drop terkurang kita coba atas terus selamat menikmati dan kurang lebih seperti ini menurut saya suara sudah lumayan jadi ini sudah sangat jelas suaranya ya cukup sekian ya cara merakit amplifier di da 2030 ini cukup sekian jangan lupa subscribe dan seharga teman kalian biar ilmu ini bermanfaat untuk semua orang ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati